Intro Hai Lumaners, welcome to Lulus SMA. Sebelumnya, subscribe channel ini ya dan tekan tanda lonceng. Nah video perbandingan ini agar bisa memotivasi daerah lainnya untuk lebih maju, mengejar ketertinggalan dari daerah lainnya. Ada beberapa aspek yang menjadi perbandingan, salah satunya kepadatan penduduk. Semakin rendah kepadatan, apinya semakin bagus ya Lumaners. Kota dengan kepadatan yang lebih rendah menjadi pemenangnya ya. Ingat ya, komenlah dengan kritik dan solusi yang positif untuk memajukan semua daerah di Indonesia. Yuk kita tonton videonya. Kota Semarang adalah ibu kota provinsi Jawa Tengah. Hari jadi kota Semarang 2 Mei 1547, artinya kota ini berusia 472 tahun. Jumlah penduduk kota ini 1.815.729 jiwa. Luas wilayah kota ini 392 km persegi, artinya kepadatan penduduk kota Semarang 4.632 jiwa per km persegi. Pendapatan per kapita penduduknya 67 juta per tahun. Produk domestik regional bruto kota ini yaitu Rp121 triliun. Kota Semarang memiliki 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Di kota ini ada 34 pusat perbanjan atau mall. Jumlah pergeruan tinggi di kota ini 58. Jumlah gedung di atas 12 lantai ada 31 gedung. Indeks pembangunan manusia kota Semarang yaitu 82,01. Tingkat pengangguran terbukanya yaitu 5,77%. Laju pertumbuhan ekonominya 5,8%. Laju pertumbuhan penduduk kota ini 0,47%. Jumlah penduduk miskin di kota Semarang yaitu 80.860 jiwa. Artinya 4,45% dari total penduduk. Kota Samarinda adalah ibu kota Provinsi Kalimantan Timur. Hari jadi kota Samarinda yaitu 21 Januari 1668. Artinya kota ini berusia 351 tahun. Jumlah penduduk kota ini 872.768 jiwa. Luas wilayah kota ini 718 km persegi. Artinya kepadatan penduduk kota ini 1215 jiwa per km persegi. Pendapatan per kapita penduduknya 49,3 juta per tahun. Produk domestik regional bruto kota ini 43 triliun rupiah. Kota Samarinda memiliki 10 kecamatan dan 59 kelurahan. Di kota ini ada 13 pusat per pelanjaan atau mall. Jumlah perguruan tinggi di kota ini ada 35. Jumlah gedung di atas 12 lantai di kota ini ada 5 gedung. Indeks pembangunan manusianya yaitu 79,93. Tingkat pengangguran terbuka di kota ini 8,55%. Laju pertumbuhan ekonomi kota ini 3,62%. Laju pertumbuhan penduduk kota ini 1,7%. Jumlah penduduk miskin di kota Samarinda yaitu 39,230 jiwa. Artinya 4,5% dari total penduduk. Tiran Lordprocessib selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati